Pernah tidak kalian berpikir mengapa hewan memiliki kantung tenggorokan dan untuk apa fungsi kantung tenggorokan tersebut? Jika pernah maka ini adalah ulasan yang tepat untuk kalian tonton. Baiklah, dalam ulasan video kali ini admin akan membahas tentang fungsi kantung tenggorokan yang dimiliki oleh siamang dan burung cikalang, apakah sama atau berbeda? Sebagian dari kita mungkin pernah melihat siamang di kebun binatang atau tak sengaja melihatnya di hutan Sumatera. Lalu apakah kalian pernah melihat burung cikalang secara langsung? Yang pertama, burung cikalang. Seperti yang dilansir berbagai sumber, cikalang adalah suatu keluarga dari burung laut yang ditemukan di sepanjang wilayah samudera tropis dan subtropis. Lima jenis burung ini yang masih hidup diklasifikasikan ke dalam satu marga yaitu fregata. Ada hal yang menarik dari burung cikalang, yaitu mereka bisa tidur ketika sedang terbang. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di konten berikutnya. Seekor cikalang jantan memiliki kantung tenggorokan yang dapat mengembang. Ia membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menjadi balon merah raksasa berbentuk hati. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu menggetarkan sayap dan memanggil betina untuk melihatnya. Seekor cikalang betina akan kawin dengan jantan dengan balon terbesar dan paling mengkilat. Saat berhubungan, burung jantan akan menaruh sayapnya dengan manis di atas mata betina untuk memastikan perhatiannya tidak teralihkan oleh jantan lain dengan balon yang lebih indah. Jadi, fungsi kantung tenggorokan pada burung cikalang adalah untuk menarik perhatian dari lawan jenisnya. Sebab hanya cikalang jantanlah yang bisa mengembangkan kantung tenggorokan tersebut. Yang kedua, siamang. Selain dikenal sebagai hewan yang penuh akrobatik dan suaranya yang khas, ternyata siamang juga memiliki kantung tenggorokan seperti burung cikalang. Kantung tenggorokan pada siamang biasa disebut dengan kantung gulan. Kantung ini dapat mengembang menjadi besar seukuran kepala mereka. Tentunya fungsi kantung tenggorokan pada siamang yaitu untuk menambah volume panggilan suara menjadi lebih keras yang mampu menjangkau sekitar 3,2 km di hutan. Berbeda fungsi dengan burung cikalang. Siamang melakukan panggilan suara dengan cara menggelembungkan kantung tenggorokan dan biasanya melibatkan panggilan duet suara atau duet vokal. Saat sedang bersuara, siamang mampu menghasilkan dua nada suara yang berbeda menggunakan kantung tenggorokannya tersebut. Misalnya vokal dalam dengan cara mulut tertutup dan vokal luar yang nyaring dengan mulut terbuka. Perbedaannya dari dua nada suara ini adalah ketika suara vokal dengan cara mulut tertutup, maka jarak dengarnya lebih jauh daripada suara dengan mulut terbuka atau biasanya terdengar seperti teriakan wow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!